Tahanan Polres Pelabuhan Belawan menjalani rapid test dan disemprot disinfektan di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan. Sebanyak 72 tahanan Polres Pelabuhan Belawan dari berbagai kasus jalani rapid test dan disemprot disinfektan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Wakak Polres Pelabuhan Belawan Kompol Herwan Syaputra mengatakan rapid test yang dilakukan terhadap 72 tahanan permintaan dari kejari belawan guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Seluruh tahanan yang menjalani rapid test merupakan tahanan yang akan dilimpahkan ke Jaksa untuk menjalani sidang. Jika ditemukan tahanan yang reaktif maka akan dilakukan upaya medis namun sejauh ini belum ada yang reaktif. Pilihan yang kita laksanakan hari ini Pak seperti apapun ketahanan Pak? Baik kami dari Polres Belawan kerjasama dengan pihak kejaksaan Belawan melaksanakan kegiatan rapid test terhadap tahanan yang akan kita limpah ke lapas. Ada berapa banyak Pak? Untuk hari ini jadwal kita 72 tahanan yang akan kita tes rapid test. Nanti ketika dari tim medis ternyata non-reaktif itu langsung kita koordinasi ke lapas untuk kita serahkan ke lapas. Apabila reaktif Pak? Apabila reaktif ya tentunya ada pihak kesehatan di sini, nanti akan kita lakukan protokol kesehatan dan akan kita bawa ke rumah sakit. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!